Itu honor tuh, banyakkan tuh terima kasih. Jadi aku, jadi aku waktu tuh tidur juga hanya di kardus, di kardus. Aku jualan, jualan plastik. Kalau aku tidak, kalau aku mundur, berarti itu namanya bukan perjuangan. Itu prinsip saya. Jangan dirubah-rubah ngomong nama orang, Mas. Jangan dirubah-rubah ngomong nama orang, Mas. Jangan dirubah, itu kan namanya, kalau kalimat orang itu kadang ada kata H, apa khusnya doang. Husnan, batubara. Terkenal dengan nama, Ucok, batubara. Bapak. Ucok, babak. Babak itu, batubara. Berarti, Pak Mucok, orang Sunda. Bukan, Mas. Saya itu orang Jawa. Oh, Jawa. Salah, maksudnya itu orang Batak. Orang Batak. Ucok. Sekarang Ucok itu terkenal sebagai YouTuber. Wah, apa namanya, subscribe-nya itu sampai 5 juta. Oh, belum, Mas. Jangan mengadah-adah, Mas. Rencana mau 5 juta. Ya, apa, 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 apa. Ayo, 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 Ayo. Ayo, 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 Ayo. Ya, nggak. Lahir, lokasi boleh dimana-mana. Tapi mimpi, lokasinya harus dilangi. Oh, gitu ya. Emang, kalau, kalau kelahiran itu ada lokasinya juga ya? Iya. Ucok, lahir dimana? Aku lahirnya nggak jelas. Nggak jelas. Ucok, lahir di Medan, ya. Tepatnya? Di Tapanul Selatan namanya. Tapanul Sel. Tafsel. Nambah kebarat. Terus merantau ke Jakarta tahun berapa? Tahun 90. 90 itu... Ucok umur berapa itu ya? Umur 17. Itu kebawa truk. Agak, hanyut, Pak. Tuh, kan, orang suka begitu. Oh, hanyut, emang bahanjur. Lagi ke sini, lah. Kemantin pertanyaannya itu. Dia kan saya nanya ke sini, Pak. Kebawa truk apa? Enggak sengaja. Kan itu kebawa. Ya, kalau orang lain-lain, pasalat, Ucok, begitu. Terang aja di sana. Itu tahun 90 ke Jakarta. Iya, ke Jakarta itu, Mas. Jadi, waktu itu ceritanya itu, Waduh, sangat... Aduh, kalau saya ingat itu kadang-kadang suka tertawa. Oh, nangis gimana? Oh, nangis, ya. Kalau, Nangis, 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 nangis aja. Nangis, nangis aja. Nangis, nangis aja. Nangis, nangis aja. Ucok, sudah berada di Jakarta, tahun 90. Kemudian, Masuk, mulai masuk di dunia per televisi, Tahun berapa? Tahun, kalau nggak salah, saya itu, Tahun 2000-an, Pak. Tahun 2000-an? Sudah pernah masuk TV, Tapi belum... Belum ada kenal. Belum ada kenal. Belum ada kenal. Belum, belum. Itu acara apa, Horror? Oh, enggak, mana. Macam-macam, Mas. Horror juga ada. Pokoknya, aku cuma figuran-figuran aja. Oh, pernah. Oh, yang benar. Orang-orang tahunnya Ucok, Lampang, Masuk, ini. Yang terkenal dulu kan di bola. Di bola, Sampai doang dari sini. Sebenarnya, memang Ucok pernah kayak gitu. Yang di figuran itu. Sebelas tahun? Eh, ada tujuh tahun lah, Tujuh tahun. Tujuh tahun jadi juguran. Nama juga ya, Cok. Nama. Nah, itu film-film sinetron atau acara... Pokoknya, apa aja, Misalnya, dapat horror itu satu scene. Nah, itu. Oh, dapat sinetron cuma lewat doang gitu. Pernah? Pernah, sering. Ya, orang kan enggak tahu. Itu jujur-juruh, makanya orang enggak tahu. Jadi, lewat tujuh tahun itu, Ucok mengalami yang namanya jadi ekstra. Ya, ekstra. Itu digeluti dengan senang hati. Dengan senang hati. Honor masih gocak, kan? Enggak, belum. Belum. Itu Honor tuh, Mbak Cakap banyakan tuh terima kasih. Umor terima kasih. Waktu saat itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi, kelas syuting nih? Yang Honor itu, itu dia itu, Mas. Itu kalau enggak salah saya itu, di tahun 2008 itu baru ada Honor-Honor. Seperti itu. Jadi, tahun 2000 ke 2008 ada Honor? Eh, 98. 98. 98. Itu baru-baru ada Honor-Honor gitu, kan? Tinggal 8 itu baru ada Honor-Honornya. Itu berapa dulu? Pertama kali terima Honor itu berapa? 50 ribu. Tapi syutingnya seminggu. Nomok dong, Ucok. Karena enggak pulang-pulang. Kan pulang tidur, hidung dimana aja. Gimana aja ya, ya. Makan kan dapat di situ. Ras piring anggur loh, hidung. Ah, ya betul. Ya, kucing yang lagi onggurah jalan-jalan loh. Ini kadang-kadang kita ngomongin dinatang. Tidak, kita bicara masalah bagaimana Ucok berjuang dulu. 2000 kemudian ketemu Zidik doang. Baru itu. Baru itu. Jadi lah itu. Jadi barang itu. Barang itu jadi. Mudah itu barang. Sudah kemana-mana itu. Waduh, kalau itu mau mas. Sudah luar biasa. Iya, itu kan perjuangan Pak Ucok. Terus kondisi kayak begini sekarang nih. Pandemi kan kemarin. Kita kan pernah syuting barang. Iya. Ya, di bawah senetron. Iya. Abis itu kan terus pandemi tuh. Pandemi. Yang hebatnya Ucok gini. Apa begitu saat sebelum pandemi. Dia udah bikin Youtube. Jadi kalau kita syuting nih. Anak ngapain neteng-neteng ini an. Jadi apa namanya. Tim apa. Tim Sar. Sengok macam di CWD. Kalau nggak salah. Iya, betul. Dia udah duluan. Jadi sebenarnya yang nyebarin virus ini dia nih. Kalau nggak salah. Karena sebelum pandemi. Dia udah siap tuh Youtube. Jadi begitu. Pandemi. Youtube kejalan. Ah, itu banget. Saya udah berpikir ke arah situ Cok. Sementara pernah belum berpikir. Ipin membuat Youtube. Nah, itu mungkin. Itu ada gerakan dari Allah kali mas ya. Karena mungkin aku ketika nanti. Oh, Corona seperti ini. Ini bakalan kacau di Ucok Pabai. Ini gitu kan. Karena. Belum waktu itu belum tahan korona nggak? Iya. Allah itu kan lebih tahu. Oh, jadi Ucok di Ucok di Ucok. Iya, mungkin kali ya. Ya, oh. Jadi semangat waktu itu mas. Makanya. Waktu itu kan kita waktu syuting kan. Tahu sendiri kan. Ucok, Ucok. Ucok, Ucok. Ucok, Ucok, Ucok. Ucok, Ucok. Ucok, Ucok. Ucok, Ucok. Ucok. Ternyata apa yang dilakukan Ucok itu berbuah sekarang. Berbuah sekarang. Berjuang untuk menjadi Youtuber itu berat ya, Cok. Waduh, itu berat sekali. Jadi makanya, oh, Mas Diri. Kalau sekarang itu orang mau bikin Youtube, susah. Kalau sekarang ini. Kemarin-kemarin itu kita karena Youtuber itu masih sedikit. Di Indonesia. Karena orang nggak percaya dengan Youtube itu. Itu masih enak. Jadi maksudnya itu masih, oh, bukan enak ininya ya. Jadi tetap kita berjuang. Selama saya waktu itu sampai 6 bulan itu. Viewersnya itu paling-balik 10. 6 bulan harus 10. Oh, eh, subscribe-nya. Serius? Iya. Aku selama 6 bulan itu. Berapa ya waktu dia? Pokoknya, aku mau ambil banyak lagi. Nggak, nggak, nggak. Aku lagi. Aku sudah putus asa waktu. Dua kali saya putus asa. Apaan sih Youtube ini gitu? Enggak, nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Ini aku buat cerita. Aku buat cerita itu. Aku bertiga sama teman-teman orang yang kecil-kecil semua. Aku buat seperti ini, Mas. Oh, film kartun apa itu namanya itu? Yang kejaran, nabrak gitu kan. Tipe-tipe itu. Oh, bertiga. Ucok, siapa aja? Saya, Ahong, Habri. Bertiga. Bertiga. Belum ada penonton, Pak? Nggak ada penontonnya, Mas. Nah, pas aku ada penonton. Jadi orang nonton kali, Cok sebenarnya nonton. Dibilang gamer sekali itu. Lalu jalan bertiga, lari-lari. Bisa makan-makan gitu kali. Itu kali. Itu masih belum? Belum. Nah, itu mulai. Mulai ucok. Kan udah putus asa. Putus asa. Bisa melanjutkan lagi gimana? Ada salah satu editor saya yang selalu membuat aku semangat. Karena aku waktu itu udah beli kamera gitu. Tiba-tiba nggak dapat duit. Saya bilang, Kalau ini nggak jadi, bagaimana? Saya bilang. Kamu ganti kamera saya. Saya bilang, Tenang. Pasti ada jalannya nanti. Nah, pas habis itu, Mas, Saya ke ini. Jadi, saya malamnya itu di Serang. Besok saya harus MC di... Mana itu ya? Gimana ya? Subang. Oh, Disubang. Disubang. Padahal, Lagi itu, Lagi-lagi. Jadi, begitu sampai ke Bekasi Barat ini, Kan lagi dibetulin jalan tuh. Saya satu malam di situ, Mas. Macem total. Lalu, Mas. Sampai saya ke Sumedang. Subang. Sampai saya ke Subang itu. Cuma aku ambil HP doang. Halo, guys. Saya sekarang berada di Subang. Ini jalan-jalan tujuh menit, Mas. Ambil vlog gitu? Ambil vlog begitu doang. Habis itu saya sampai ke tempat acara, Aku vlog lagi. Halo, sekarang saya mau sebentar lagi. Mau acara, gitu kan. Tujuh menit, Mas. Begitu saya sampai ke ID, Saya kasih sama editor saya. Nih, Tayang aja saya bilang. Vlog doang. Vlog doang. Begitu ditayang, Pak Dio, Mas. Itu sehari itu seratus ribu, Mas. Kita lihatin di laptop itu. Yang nonton. Justru vlog aja. Vlog begitu doang. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Dari situ, Cokbolewet. Wah, semangat. Ngelihatnya itu kan. Oh, editor saya kan bisa dia buat di laptop itu. Kelihatan orang yang nonton tuh. Yang melihat. Angka itu kan. Begitu setahun, Mas. Langsung satu juta subscriber. Udah. Disipin coba. Berhatiin baik-baik. Ini lupa ada banyak juga dari dia. Di Sikit Plus tuh harus belajar sama Ucok. Semangat. Dia belum apa-apa. Udah minta duit dulu. Udah dolarnya dulu. Dolarnya diminta. Bagaimana? Jangan kalau dulu. Terus. Nah, jualan itu, Mas. Nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong. Setahun, Mas. Apa ini sih yang senangin dari Ucok di tayangan itu? Oh, tingkah laku saya aja. Oke, serian saya aja waktu itu. Oh, pandemi kali ya. Orang ayah ini, oh, Corona kayak begini kali ya. Terus yang kedua, yang orang penasaran di Youtube saya itu adalah mobil saya itu. Kenapa? Nah, karena aku bisa bawa mobil ya itu. Itu segutu. Itu segutu. Bawa Ucok juga bisa bawa mobil. Iya. Mobil bawa Ucok juga. Iya. Dari itu loh saya, oleh ke teman-teman. Teman-teman, kalau oleh Pd ini, ini segala macam. Kolep deh, udah. Apa lagi, nombor lagi, nombor lagi. Iya. Bagaimana? Udah 1 juta, 2 juta. Ambil 2 juta? Rp 2 juta kan biasa. Aku minum udah banyak. Saya enggak. udah udah itu orang-orang pucuk sekarang udah itu udah penawar-penawar tanah yang di Saat tanah wakam ditawar eh mas kalau di lebarin mobil yang nambah lagi youtuber ini enggak bisa dibohongin semua orang tahu kenapa semua orang tahu berapa pendapatan kita jadi kita usah diungkap-ungkap juga udah tahu pendapatan kita iyalah mencoba apa canggih ratusan juta atas aduh jangan-jangan ya Insyaallah begitu Oh jadi memang eh ya ada turannya ada ininya Iya jadi jadi makanya Alhamdulillah sekarang jalan tapi banyak juga teman-teman melihat ucok tuh sekarang udah kepada bikin kok bikin diikuti oleh teman-teman iya makanya bisa bilang lebih susah-susah banget sekarang jadi kalau youtuber youtuber formula itu jangan pernah kita putus asa cari terus-gali 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 kan kemauan orang itu kan tidak tinggal tidak langsung Oh dia nih pasti nih suka nih yang lucu-lucu nih belum tentu dia suka ini yang extreme belum tentu gitu kalau ya jadi tapi orang-orang kadang berpatolak itu si ucok bikin vlog coba kita pin vlog ternyata beda itu yang viwernya banyak ekstrim orang bikin ekstrim benton itu ditonton tadi ya bayangkan saja Mas saya mabuk Hai baik Oh itu mabuk mabuk milah mana perlu naik rolet butuh tiga kali nggak nge-prank 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 rama gora-gora mabuk 4juta viewers Coba bayangin itu program mati besok ada yang mau program mati nggak sejak gila juta tuh gini ngomel di kuber spalaren ngomel dikit ya sebenarnya itu bertantangan dengan Oh ini saya kreatif saya dia bilang saya mabuk aku di ini di konten itu Saya orangnya itu Oh apa namanya tuh sebagai ini saya lihat di komen-komen itu bagus disitu ini saya jadi kalau aku misalnya jahil itu tuh orang marah biur saya marah gitu kan gitu kalau tiba-tiba dia beliakan tangin saya saya sebenarnya enggak 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 apa ya namanya enggak enggak yakin ayo 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 pak pokoknya saya tahu jawab kalau dijak sama netizen tiba-tiba ayo mau mau padu tapi lucu cok mabok makanya udah kayak itu yang menarik dari orang ucok di luar orang ucok mabuk gitu ya gitu seperti itu tapi justru kalau ucok jahilin orang gak suka enggak suka enggak suka mas sama sekali enggak suka berapa pentingnya sih netizen buat ucok itu bahkan penting banget di itu kalau youtuber jadi gini mas Instagram Oh apa namanya mesos mesos lah semuanya itu paling butuh kita itu isinya maki maki nah justru itu nanti yang membuat kita jadi naik jadi jangan nggak apa namanya jangan jadi musim netizen begitu komen jelek tentang kita di aku iya jadi biarin aja biarin aja justru jadi peti jenis ini mas kalau kita kalau kita ini kan kalau kita pikirin yang banyak ya itu kan cuman kadang-kadang tujuh dalam satu konten sedangkan yang yang lain yang suka yang komen bagus itu ribuan di biarin aja kalau cuma sejauh napa ya jangan bahwa ada yang ini nih sama saya Allah itu mau bukan buka itu mah Oh apa itu setting-nya banyak yang setingan justru mereka yang berantem disitu eh yang penting banget itu berkarya buat aku apa urusan yang kamu gitu akhirnya biarin aja akhirnya banyak yang nonton kan gitu teknik yang bagus di buat temen-temen nih ya apa strategi dari ucok juga macam yang jelas itu aja kalau penyoutuber formula jangan bergali terus gali-gali caranya 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 putus asa kalau dulu ucok kan sedikit sekarang tuh saingan banyak kemudian kebetulan di putus asa kasih konten ini enggak laku lempar konten ini enggak laku jadi aku si cek sebetulnya mereka juga nah waktu itu saya lihat wah ini viewers ini turun sekali nih apa ini yang harus saya kali ini aku kan punya keluarga aku punya anak aku punya istri bu punya ini segala macam udah saya ajak keluarga sekarang lagi naik keluarga saya iya 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 aku olahraga olahraga pagi sama anak saya sama istri murahnya sepuluh juta gitu serius eh olahraga sama istri sama anaknya sepuluh juta yang kita punya cerita yang bagus nih banyak teman-teman yang ngasih cerita sama saya begini lebih cocok diri aku lakukan itu hancur Hai munggu baik kalau gimana dia apa-apa namanya sekarang kan sebut tuh ya itu nggak bisa ditebaknya nggak bisa ditebak jadi kita harus benar-benar jelik bedakan ke yang itu berikutnya muda yang udah ini mereka ngomong aja juga udah banyak kalau biasa nih cocok bener-bener cocok coba disiram minum abis ini bisa buka nggak minum ini ini boleh-boleh aja nih ya boleh kopi 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 susu kopi aku nggak suka kopi tapi aku nggak suka kopi tapi aku bisa buka masuk ya minumnya doang walaupun di sini sepuluh juta kan necok iya ya kita menunggu iya Hai kan orang tuh dimana-mana cok cuman melihat bahwa ucok tuh sukses ucok itu bisa terkenal di dalam kondisi pandemi ucok juga bisa melakukan sebuah usaha yang dulu belum pernah terpikirkan orang-orang untuk menjadi seorang youtuber itu sukses ya tapi orang nggak pernah tahu bahwa ucok tuh tahun 90 pernah berjuang pernah tidak sejadi apa namanya untuk menjadi seorang artis itu kan belum proses-proses belum orang belum tahu kalau ucok dulu pernah hidup di pasar nah itu dia jadi makanya kadang-kadang kalau ada orang datang satu kampung rumah saya akan ceritakan semua jadi perjuangan saya untuk menginjak kejak kota Jakarta itu enggak segampang apa yang kita gitu karena kita nggak punya peluang dari sini kita menyusuakan diri aja kepada orang itu sangat susah jadi menjadikan kita nggak kenal sama dia bagaimana caranya supaya kita punya teman aku caranya ya waktu itu aku mesdiri selama dua tahun tuh di pasar aku ya saya tidak punya rumah tidak punya saudara ada saudara tapi aku nggak mau karena aku takut merepotkan jadi waktu itu saya datang ke saya kata itu Mas cuman baju saya dua kaos celana dua nah ketika itu kotor baju saya ini serius aku ngomong nggak bakalan nggak ada bohongin aku masih ingat tuh ketika aku kotor pakaian saya itu aku cuci di toilet umum aku cuci itu jadi saya pakai pakai ini pakai koran aja sebelum itu kering setengah kering mas-masih basah-basah sedikit aku udah nggak pakai saking nggak adanya itu selama aku dua tahun itu di pasar itu tidak punya disitu jadi aku jadi aku waktu itu tidur juga hanya di di kardus di kardus itu kan di bangku di pasar itu aku tahu sendiri kan Mas Oh jam 4 pagi itu orang jam tiga lah jam tiga itu orang sudah ada jualan semua disitu jam tiga itu aku tahu nggak tidur ya jadi aku tukar Mas jadi malam itu aku nggak tidur siang aku tidur gitu karena aku kerja aku aku jualan jualan plastik kertas plastik itu itu tidak tas keresek itu tidur itu gimana jadi aku tidur siang itu di atas ada Oh ada di lantai tiga itu kosong nggak ada apa-apa jadi situ saya tidur sampai nanti sore saya tidur supaya malam nanti aku kerja lagi karena malam udah ada orang orang yang datang itu gitu jadi sebut 2 tahun 2 tahun 12 itu belum nikah belum kan baru-baru datang dari Jakarta ya belum ketemunya ya belum ketemunya di di pasar minggu itu juga iya ucok di lantai tiga tidurnya tidurnya jadi waktu itu kan itu gedung itu di lantai tiga itu belum ada yang cuman separuh doang dipakai di sebelah semuanya itu kosong jadi saya kalau siang itu tidur di situ buat makan sehari-hari cuman jualan plastik ya karena disuruh-suruh orang jadi contoh nih misalnya nih Oh toko-toko mas itu boleh sekarang juga tapi mungkin udah udah nggak ada kali ada toko mas itu suruh beli Oh apa namanya bakmi misalnya seperti itu disuruh bahwa disuruh aku betul pokoknya nyuruh apa aja kembaliannya mungkin dikasih sama mereka kadang-kadang dikasih disuruh-suruh aja dari situ ya dari situ nggak menyerah tuh nggak pernah nyerah gini ah nggak ngapain-ngapain HP membuat itu lebih kuat gini jadi aku pikir gini Oh memang saya ke Jakarta ini yang lain berjuang Hai kalau aku tidak kalau aku mundur berarti itu namanya bukan berjuangan itu prinsip saya bahkan Mas Deri waktu itu di pasar itu Hai selesai selama dua tahun saya itu punya Oh tempat jualan koran sama majalah saya dulu bos sampai jadi bos kesitu dari plastik dari plastik plastik itu ada yang percaya di plastik ini kamu yang ngurusin aku berani ke majalah karena majalah itu waktu itu masih masih jamannya majalah Tempok waktu masih Pak Artok itu larisnya minta ampun udah disitu itu udah mulai pantrak rumah tuh udah berani berani mantrak itu waktu itu 60.000 satu kamar udah berani tuh 40.000 satu kamar Alhamdulillah jadi udah mulai tidur udah udah inilah gitu ya ya pantasan sekarang Ucok kalau ngeliat kardus juga nangis takut ketiban kardus aduh waduh perjualan Ucok Bapak yang tidak pernah menyerah jadi mungkin ada pesan buat teman-teman Cok yang apa namanya yang kira-kira sudah sedang berjuang tujangan menyerah ya itu yang paling utama ya kita kerjakan dulu hasil atau tidaknya itu jangan kita lihat dulu setelah kita kerjakan setelah kita ini udah 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 nggak tahu Oh closingnya bagaimana baru Hai pasrah-pasrah iya karena itu mungkin udah nggak harus diteruskan lagi itu lagi-lagi tapi kalau saya orangnya gitu apapun yang terjadi akan saya pokoknya sampai ke puncak apa yang aku inginkan weh luar ya ya jadi jangan melihat kayak sinyalnya nggak salah satu sinyalnya sampai mana-mana gitu jadi salah satunya ya Mas ya ada dulu grup band band fenomenal Fenomenal bagi saya adalah orang-orang mini pokoknya ini grup band ini orang mini ini biarpun bagaimana Biar orang melihat kami nih Oh berbalik matanya Waktu itu kan orang melihat kita sebelah mata Karena matanya mungkin Bagi 51 gitu kan Balik sekarang Supaya bagaimana caranya Harus rekaman di label terkenal Bonar-benar mas Sampai-sampai Selesai sudah perasan saya Perjuangan Terus yang kedua Bang Ucok Ini ada komunitas-komunitas Orang-orang mini dulu Dulu aku belum ikut Tiba-tiba ada dua orang datang ke rumah saya Bawa Ucok bikin dong perkumpulan orang mini Seperti ini Supaya ada wadah kita Oke siap Saya pikir Saya akan bikin mereka bahagia Di niat saya Sekarang saya bawa semua ke Malaysia Orang mini lu Bawa ke Malaysia semua Bawa ke 72 orang Main sepak bola Bahagia kan mereka kan Nah Dan itu kesampean Kesampean Jadi Ucok Cuma menciptakan bahwa Membuktikan bahwa Orang-orang mini bisa main dance Orang-orang mini bisa keluar negeri Dengan apa namanya Apa namanya Organisacinya Ubi Unik berkarya Indonesia Unik berkarya Indonesia Jadi teman-teman juga Siapa aja boleh Jadi Apa anggota Boleh aja Boleh aja Iya orang mini Siapa aja Nggak usah minder Nggak usah minder Nggak usah takut Nggak usah takut Nggak usah takut Hanya kalau dibawa Jalan-jalan Nanti setelah jalan-jalan Ngabain lagi mereka Saya cari pekerjaan Buat mereka Di sana Di Jakarta Oh dari Malaysia Abis pulang dari Malaysia Saya cari pekerjaan Buat mereka Tiba-tiba Allah menunjukkan itu Mas Ada teman saya Yang punya restoran besar Di Bekasi Bapak Ujok Minta tujuh orang dong Anak-anak mini Buat Buat pelayan Oh ini disini Buat pelayan Buat pelayan Di sini Siap Ibu Saya kasih tujuh orang Bang Ujok Dia bangun rumah sakit Yang sangat besar Di sana Paling mewah Di Bekasi Di babalan Bapak Ujok Aku ada enggak Oh yang serjana-serjana Disitu Ada saya bilang Aku minta dong Lima orang Eh 6 ya 6 orang 8 8 orang Kerja disama Sekarang Yang Anggota UBI Yang Yang ini Kepala Keuangan Rumah Sakit Anda-anda yang Ada di Kepala Keuangan Bagaimana lagi Nah ini kan Buat pelajaran kita Bahwa ukuran tubuh Atau yang lain Allah menciptakan segala sesuatu Tidak ada yang sia-sia Nah makanya saya bilang tadi Aku enggak putus asa Mas Gitu Jadi Aku waktu itu Pernah Ngomong Mereka Kalau kita Kelola Dan Sedemikian Lupa Bukan Aku aja Yang Ini Nanti Kalian Juga Ikut Karena Orang Masih Percaya Kalau Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidaknya 20 menit Baru Ke 28 Oh 28 Sudah lebih Berarti Bayarannya harus Tidak Tidak Hitung 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 Oke Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih